Halo, my dear, apa kabar? Balik lagi sama Kurati di sini dan aku mau berbagi pesan general yang mungkin bisa resonate. Kembali aku ingatkan pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah. Di bawah santai saja, kita akan lihat, ini hanya prediksi apa sih pesannya buat kalian. Dan buat kalian yang mungkin berminat untuk konsultasi personal taro reading, kalian bisa hubungin Instagram aku, linknya ada di kolom deskripsi di bawah, dan sistem aku lebih kepada konsultasi, oke? So, let's have a look, kita akan lihat, oke? Oke, di sini aku dapat Four of Cups. Aku dapat The Ten of Pentacles, oke? Kemudian The Page of Cups, oke? Oke, The Strength, kemudian The Six of Cups, oke? So, wow! Kemudian aku coba ambil lagi yang lain dia, oke? Aku dapat The Hankman, kemudian The Empress, lalu The World, oh my goodness! Kemudian aku dapat The Hermit, oke? Oke, and then kita akan lihat, di sini aku dapat The Queen of Wands, oke? And then The Ten of Wands, bottom of the deck, oke? So, sebentar. Oops, 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 The Ten of Cups, bottom of the deck, bukan Ten of Wands, Ten of Cups. Interesting, my dear, oke? So, aku lihat ini kabar baik, dear, especially buat percintaan kamu, wow! Oke, so, wow, amazing, amazing, amazing! Ten of Pentacles, The World, Ten of Cups. Oke? Akan ada momen perayaan, oke? Aku lihat di sini akan ada momen perayaan bahagia, dear, terutama di sini kamu terhubung dengan seseorang. Ya, aku rasa kamu yang berfokus kepada diri kamu. Ya, di sini kamu berfokus, mengejar mimpi kamu, mengejar impian kamu di situ, ya. Actually, banyak banget option, banyak banget yang suka sama kamu, tapi kamu kayak lebih selektif, lebih berhati-hati, kamu tidak ingin mengulang siklus yang sama, dan kamu akhirnya stuck dengan seseorang, dan itu hanya akan membuatmu luka, oke? Yang jelas di sini aku lihat ke depan akan ada perubahan, which is mungkin kamu sudah dealing, atau sedang dealing, atau akan dealing ke depannya. Tapi aku lihat di sini a lot of love, oke? Kamu mungkin, mungkin sudah kelise banget, tapi aku harus ulangi lagi, ya. Kamu akan bertemu dengan cinta sejati kamu, akan ada pernikahan, cinta yang tulus, kamu akan dilamar oleh seseorang, which is, aku lihat di sini kamu berfokus kepada energi feminim kamu, you are the empress, kamu energi divine feminim, kamu, apa ya, belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu, dan, oh, aku harus melakukan yang terbaik, mengejar mimpi, mengejar cita-cita kamu, ya. Aku rasa di sini kamu selama single, entah mungkin kamu berfokus kepada diri sendiri, dan kamu nggak akan ekspektasikan, kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang mungkin kelihatannya kayak nggak mungkin dia, gitu loh. Tapi, yes, that's him, atau that's her, that's them, itu dia, gitu loh. Dan di sini mungkin kamu dan dia ada perbedaan, so, especially aku dapat kayak scene The Beauty and the Beast, ya. Kayak mungkin di awal seseorang ini ngeliatan kayak Judas, ya. Ibaratnya si cantik ini jatuh cinta dengan si buruk rupa, The Monster. Oke, sorry kalau mungkin kata-katanya bagaimana, tapi ternyata dia adalah pangeran yang tampan, disitu. Pangeran yang, apa ya, yang sweet, yang romantis. Yes, dan kamu, aku lihat di sini ada energi, like keluarga yang kamu impikan, keluarga yang kamu manifestasikan, ya. Kamu, aku lihat, akan di-link dengan seseorang yang lebih dewasa, lebih pengertian, lebih penyayang, melindungi. Again, biar kamu akan punya anak sama dia, kamu punya keluarga, kebahagiaan, ibaratnya dialah rumah kamu, atau kamu lah rumahnya dia disitu. The Ten of Cups, aku lihat di sini akan ada pelangi setelah hujan. Nah, jadi kalau aku bilang, jangan stuck, jangan menunggu seseorang, jangan ibaratnya kayak, apa ya, jangan kayak hanya karena seseorang, satu orang pernah melukai kamu di masa lalu, and then kamu akhirnya menyamaratakan bahwa, ah, semua sama aja. Misalnya semua cewek sama aja, semua cowok sama aja, pasti akan luka juga. Aku, enggak, itu mindset kamu. Jadi, kamu harus merubah mindset kamu, dan ke depan, please, buka hati, buka awal baru. Aku lihat, wow, kamu akan jatuh cinta lagi. So, seseorang mungkin sangat suka dengan ikan, ya, terhubung di sini dengan aquarium. Dan aku lihat, ada momen spesial di sini, Madiar. Kedepan kamu tidak akan stuck lagi, atau kamu akan dealing dengan seseorang yang sangat berbeda di sini. Ada opposite attract, mungkin ada perbedaan ras, kultur budaya, ya, again, beauty and the beast, perbedaan fisik di situ. Aku mungkin di sini kayak perbedaan bahasa, kepercayaan. Tapi, apa ya, semesta bilang, ini loh pasangannya kamu, ini loh jodohnya kamu, ini loh yang kamu manifestasikan, ini takdirnya kamu, this is your destiny. So, mungkin kamu juga di sini punya luka inner child, atau ada hal-hal yang perlu kamu healing, healing, dear, this ini pelan-pelan, ya, oke. Sambil memang buka situasi, ibaratnya kamu mungkin ngerasa stuck, kamu ngerasa kayak, ah, tidak ada yang akan mencintaiku. Enggak, itu salah, oke. Kamu harus rubah mindset kamu, buka awal baru, oke. Di sini be happy, ke depan, the hermit ini kayak apa ya, apa ya, kamu terhubung dengan lampu ajaib, dan kamu akan diberikan permintaan, oke. Kayak kamu mau apa di situ. Yes, ke depan manifestasi kamu akan terwujud, dan aku lihat, this ini, kamu akan menikah segera, keluarga bahagia, look at this, marriage stand of pentacles, stabil, karir kamu stabil, kamu juga akan jadi ibu, dan aku lihat, misalnya kamu energi feminim, energi wanita, this ini, ya, even aku lihat, this ini, ya, kamu akan punya anak, kamu akan punya keluarga bahagia, mungkin seseorang berkacamata, tapi it's like mixed couple ya, again, kayak beda ras, kultur budaya, this ini, my dear, and then the word juga, pernikahan, ten of cups, the magician awal baru, oke. So, actually, ini pop up, the two of cups, but that's okay, let me take it, oke. Wow, 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 amazing banget, my lovely dear, ini good energy, jadi please, buka hati, buka awal baru, buka, unlock the door, oke, please, kamu bayangkan di sini, oke, kamu membuka pintu, pintunya bener-bener kayak, terbuka pelan-pelan, sedikit demi sedikit, kamu mendengar kayak, apa ya, pintunya terbuka, dan, wow, kayak kebahagiaan itu menyambut, kayak ada cahaya, yang bener-bener kayak, itu terang banget, silau, dan pada saat dibuka itu kayak, wow, mungkin kayak, bener-bener semua manifestasi kamu datang di situ, oke, imajinasikan, visualisasikan di situ, oke, dan yes, the two of cups, yes, the six of cups, kamu ada koneksi past life sama dia, twin flame, high level soulmate, oke, the ultimate soulmate, apapun labelnya di situ, tapi, this is your partner, kamu akan menikah segera, oke, seseorang akan datang, seseorang akan berjuang, seseorang akan bener-bener sesayang itu, kamu akan menarik satu frekuensi, memang bener-bener yang, apa ya, yang sayang dengan kamu, like, this is happy marriage, oke, pernikahan yang bahagia, kehidup romansa bahagia, oke, seseorang akan buat kamu se-happy itu, gitu loh, dear, oke, like marriage, happy moment, wow, this kind of happy, look at this, yes, kamu akan dilamar segera, oke, aku dapat di sini Taurus Libra, aku dapat Virgo, Pisces Cancer Scorpio, Aries Leo Sagittarius, Gemini Virgo, Strong Leo, ya, dan, even aku dapat di sini Capricorn, Aquarius Leo Scorpio Taurus, tapi yang jelas, ya, this is your soulmate, ini mungkin mengkonfirmasi, entah mungkin kamu dealing dengan seseorang, tapi, kamu akan menikah segera, kamu akan punya kebahagiaan segera, seseorang datang untuk melamar kamu, seseorang datang untuk membuktikan komitmennya, kamu akan dilamar segera, oke, pesta perayaan kamu yang hadir, perayaan pernikahan kamu yang hadir dalam waktu dekat, dan, you're going to get married soon, oke, married, married, and married, coba kita mungkin lihat, ada tambahan pesan, oke, work romance place, oke, so mungkin terhubung dengan kalian satu pekerjaan, quality time, mungkin seseorang bahasa kasihnya, quality, waktu di sini, kemudian sentuhan fisik juga mungkin, oke, lalu di sini ada disguise, yang mungkin sekarang belum terlihat, atau please sekarang buka hati, karena ke depan akan ada seseorang yang hadir, buka, buka, unlock the door, oke, dan the one itu hadir, oke, kamu akan menikah, kamu akan menikah, rekindle on, an old flame written, aku nggak melihat ini energi masa lalu, tapi aku lebih melihat ini, mungkin kamu ada koneksi past life di sini, yang penting kamu self love, kamu mencintai diri kamu, kamu sayang sama diri kamu, bebaskan diri kamu ke depan manifestasi terwujud, buka hati, buka awal baru, and then yes, proposal, oke, kamu akan dilamar segera, seseorang datang untuk, serius, seseorang datang untuk, melamar kamu segera, oke, it's coming soon, oke, so yes, and this is your soulmate, oke, wow, dia seseorang yang kaya raya, seseorang yang mapan, family oriented, ya karirnya stabil, keuangannya baik, penyayang keluarga, ya seseorang yang seromantis itu, seseorang yang benar-benar respect sama kamu, dan, kamu akan bahagia bersama dengan dia, oke, this person is coming soon, oke, afirmasikan, visualisasikan, manifestasikan, asumsikan, dan bye-bye, I hope you enjoy it, thank you so much, bye-bye, see you on the next reading, ya, thank you, selamat menikmati,